PEMBICARA 1 Pemohon yang akan membuat dan memperpanjang surat izin mengemudi, vaksinasi juga diikuti oleh warga yang sudah berusia di atas 18 tahun, dan warga lansia termasuk dari komunitas berkendaraan. Mudah-mudahan diikuti oleh kawan-kawan komunitas yang lain. Mari masyarakat, juga kawan-kawan komunitas, segera vaksin, mumpung gratis. Jangan takut. Tadipun yang takut jarum suntik ternyata oke aja tidak takut. Kasat Lantas Polres Kota Waringin Barat AKP Veriza Winanda Lubis mengatakan, bagi peserta yang belum sempat divaksin pada hari Sabtu 26 Juni, bisa kembali datang ke kantor Satlantas setempat untuk mengikuti vaksinasi. Kasat Lantas Polres Kota Waringin Barat Lantas Polres Kota Waringin Barat AKP Veriza Winanda Lubis Di Kota Waringin Barat ada penambahan 26 pasien COVID-19 sehingga menjadi 4.073 pasien. 412 diantaranya masih dirawat. Rudi Bintoro dan Ririn Binti melaporkan dari Pangkalan Bun Kota Waringin Barat.